Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim Kepuas, Bapak-Bapak, Farah Fajabat, Hadirin Walhadirat Rahimakumullah, Farah Alim, Ulama, dan segenap guru-guru agama yang hadir, Mari kita bersama-sama menjatuhkan puji syukur dengan mengucap alhamdulillah bahwa kita diberi petunjuk taufik hidayah dari Allah SWT serta inayahnya dengan pertolongan dari Allah SWT kita terbuka fikiran untuk bersama-sama melaksanakan salat istisqah yakni sembahyang memohon agar segera diturunkan hujan oleh Allah SWT salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada jennyuman kita Nabi Besar Muhammad SAW serta kepada seluruh keluarga para sahabat dan pengikut beliau mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga kita termasuk orang yang mengikuti akan sunnah beliau dan diakui sebagai umatnya sehingga di akhirat nanti akan mendapat syafaat beliau Amin Ya Rabbul Alamin Bapak Wakil Bupati dan seluruh hadirin walhadirat Rahimakumullah Pada awal daripada pelaksanaan ini Ulun beberapa hari yang telah liwat ditelepon oleh Bapak Wakil Bupati bahwa guru Ulun membaca surat kabar dimana-mana sudah melaksanakan salat istisqah lalu beliau memohon meminta kepada Ulun supaya kita laksanakan guru nah ini menurut di dalam kitab yang kita baca memang harus begitu pelaksanaan ini harus diinginkan dan dihancurkan oleh pimpinan tertinggi daripada daerah itu atau negara yang melaksanakan istisqah Ibu dan Bapak hadir yang saya hormati akhirnya saya mohon kepada Saudara Haji Superman selaku ketua dari pihak Bikapuas agar supaya bisa merespon apa yang diinginkan oleh oleh Bapak Wakil Bupati akhirnya dengan kegigihan dari pihak BII bersama kawan-kawan berlaksanalah pada hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan salat istisqah ini Bapak Wakil Bupati hadir yang saya hormati jadi pelaksanaan istisqah pencambahiyang istisqah ini petunjuknya ulun lihat dari tulisan orang bahari di dalam kitab itu bahwa sembahiyangnya seperti hari raya yakni diawali dengan misalnya kalau hendak balafaz usalli sunat al istisqah rak'ataini makmuman lillahi da'ala usalli sunat al istisqah rak'ataini makmuman lillahi da'ala supaya sekali lagi dihafal usalli sunat al istisqah rak'ataini makmuman lillahi da'ala di dalam takbiratul ihram sebagai minah biasa aku sembahyang sunat minta hujan dua raka'at maikut imam karena Allah ta'ala itu takbiratul ihram takbir berikutnya harus tujuh kali nah kita di dalam kitab itu karena dapet tunjuknya apakah itu subhanallah walhamdulillah wa la'idah illallah wa akbar atau yang lain pulun handak supaya kita di salah-salah takbir itu kita baca istighfar aja astagfirullah razi anda zila ilaha ilaha walha yulqayyum wa atubu ilahi allahu akbar ini bukan mbak bukan mbak patwa imui kata cuma dalam kitab itu kata-kata cuma harus tasbihnya tujuh pada raka'at yang pertama jadi urun lebih cenderung dibaca dengan astagfirullah haladzim alladzila ilaha ilaha walha yukayyum wa atubu ilahi allahu akbar jadi sebelum membaca itu baca wajah dulu takbiratul ihram setelah takbiratul ihram baca wajah allahu akbar takbir setelah membaca doa iftidah ya fa'imam ya jadi setelah itu baru disalah-salahnya astagfirullahaladzim anna zila ilaha 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 walha yukayyum wa atubu ilahi amun nangtah pengulir sedikit astagfirullahaladzim allahu akbar cuma jangan berduh dulu pada imam harus iringi imam jadi takbiratnya takbirnya tujuh kali istighbarnya enam kemudian rekaat-rekaat kedua lalu kita berdiri dari rekaat pertama allahu akbar itu namanya takbir intikal setelah kita lurus berdiri allahu akbar takbirnya dimulai dari situ dihitung lima kali berarti istighbarnya empat kali demikian cara sembahyang istighbarnya kemudian setelah kita semua yang bersama imam disunatkan membuat surah up panjang jadi biar aja jam 12 setelah jadi habis ini kita jadi surah yang kedua surah ikhtarabatis sam suwal kamar tadi sudah kami sudah ada komitmen ya lawan Tuhan imam bahwa surah up aja ada rekaatnya jadi ada imbang rasa juga kisahnya jadi ibu dan bapak jamaah yang olon hormati bapak bufati yang apa bapak ibu apa bapak wakil bufati yang saya cintai kita betul-betul bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya seperti tahun kemarin yang kita lakukan begitu dilakukan sembang istisqah dua malam berikutnya berjujuran hujan gitu ya ini jadi ulun maksud supaya kita ini betul-betul mengharap bujuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pelaksanaan sejumlah umat Allah umat Nabi Muhammad hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi istighbar sudah kita baca supaya Allah mengampuni dengan kampunan dari Allah insyaAllah kita yakin bahwa doa kita diperkenankan Allah subhanahu wa ta'ala bapak wakil bufati yang saya hormati hadirin wal hadirat petunjuknya sudah disampaikan cuma mantapkan hati bahwa Allah mengabulkan akan hajat kami ini terutama mudah-mudahan hujan kemudian aman damai sejahtera pamilo kada jangan menjadi perpecahan ini tambahan gitu ya demikian bapak wakil bufati terima kasih atas waktu yang diberikan mari kita bersama-sama memulai sampai yang istisqa kepada ada yang disampaikan saya tutup dulu ya wabillahi taufiq wal hidayah mohon maaf terima kasih atas segala perhatian sekali lagi pesan mantapkan hati kepada Allah bahwa Allah mengabulkan hajat kita minta hujan aman dan damai sejahtera wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama